5 Fakta Menarik Dari Hasil Laga Juventus VS AC Milan Juventus gagal memetik kemenangan di kandang saat menghadapi AC Milan pada pekan keempat seri A 2021-2022 Pertandingan yang berlangsung di Allianz Stadium, Turin, Senin 20 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir imbang 1-1 Juventus unggul cepat pada menit keempat lewat gol Alvaro Morata Optimisme untuk meraih kemenangan pun menjadi meningkat Sayangnya, keunggulan senyanya tua harus musnah pada menit ke-76 Penyerang AC Milan anti-rebik berhasil memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan oleh Sandro Tonali Hasil ini membawa banyak fakta menarik bagi Juventus dan AC Milan Apa saja? Berikut ulasannya Sudah 4 musim begini Juventus sudah 4 kali mencatat hasil tidak menang dalam 4 laga awal musim seri A 4 musim itu adalah 1942-1943, 1955-1956, 1961-1962, dan yang terbaru 2021-2022 Juventus masuk zona degradasi Posisi Juventus juga semen sementara seri A 2021-2022 tampaknya memperlihatinkan Dengan reihan 2 poin dari 4 laga yang sudah dijalani, tim asuan masih melalui elektri itu ada di zona degradasi Saat ini, Juventus bertengger di posisi ke-18 Peringkat itu merupakan batas atas dari zona degradasi seri A Di bawah Juventus, ada Kak Liari dan Salerni Tana Kak Liari punya poin yang sama dengan sinyanya tua Sementara Salerni Tana masih nihil angka Sudah ganti pemain Usai pertandingan kontra AC Milan, Mas Milano Allegri mengaku salah Kesalahan itu ada pada keputusan pergantian pemain Saya seharusnya menempatkan lebih banyak pemain bertahan saat memimpin 1-0 Saya bertanggung jawab atas keputusan itu Ujar Mas Milano Allegri Setahun tidak kalah di Turin AC Milan sudah satu tahun tidak kalah dari Juventus di Turin Juventus terakhir kali menang atas Irosneri dikandang pada 11 November 2019 Dalam laga seri A yang berakhir dengan skor 1-0 Ante Rebik hobi jubel Gawang Juventus Sejak memperkuat AC Milan pada 2019-2020 Ante Rebik sudah mencetak 3 gol ke Gawang Juventus Uniknya, ia melokoknya setiap musim di seri A Mulai 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022 Satu gol Ante Rebik musim 2019-2020 tercipta pada 7 Juli 2020 Saat itu, AC Milan menang 4-2 atas Juventus Lalu pada pertandingan 9 Mei 2020 Ante Rebik mencetak 1 gol ke Gawang Juventus Untuk kemenangan AC Milan dengan skor 3-0 Teraktual, pada dini hari waktu Indonesia Barat tadi Senin 20 September 2021 Ia kembali menyebur Gawang Juventus Mengapa Matis Delac cadangan lawan AC Milan? Ada kaitan dengan ocahan Minora Yola? Matis Delac hanya duduk manis di bangku cadangan Saat Juventus berjumpa dengan AC Milan Momen ini terjadi setelah agen sang pemain Minora Yola Berbicara soal kemungkinan dia pindah dari Juventus musim depan Juventus menjamu Milan pada pekan keempat seri A musim 2021-2022 Bermain di Allianz Stadium Senin 20 September 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat Juventus terus puas dengan skor imbang 1-1 Gol Alvaro Morata dibalas oleh Ante Rebik Bagi Juventus Hasil ini membuat mereka belum meraih kemenangan Dari 4 laga awal musim seri A Juventus Kini berada di posisi ke-18 Klasemen dengan 2 poin Juventus berada di posisi ketiga dari bawah klasemen Beberapa hari jelang duel Juventus vs AC Milan Rayola mengucu tentang potensi delek pindah Hal ini telah dibantah oleh Allegri Setelah itu ulang Setelah itu Tidak ada nama back asal Belanda itu di starting levelnya yang dipilih oleh Allegri Namun pelatih Masimano Allegri memastikan Absennya delek tidak terkait dengan komentar Rayola Anggap saja saya membutuhkan seseorang back tengah Yang berkaki kiri di sisi itu Itu bukan masalah pengalaman Karena delek sudah memainkan banyak pertandingan Ucap pelatih berusia 54 tahun tersebut Allegri memainkan duit Leonardo Bonucci dan Ciccio Cilini Pada laga melawan Milan Duit ini sudah teruji Walau tak lagi muda Menurut Allegri Mereka punya kesempatan bermain sama dengan delek Dan semua pemain bisa dirotasi Delek masuk starting 11 pada 3 dari 4 Ini adalah yang kelima Dan kami harus merotasi dengan pertandingan yang akan datang pertengahan pekan Saat anda bermain setiap 3 hari Rotasi diperlukan Katanya Juventus memang gagal meraih kemenangan atas 9 Namun menurut Allegri Ada hal positif yang dicatatkan pasukannya pada duel tersebut Juventus dan Bayern ikut ramaikan pengguruan Rudiger Raksasa Serie A Juventus Dan raksasa Bundesliga Bayern München Dikabarkan ikut terjun dari pengguran back milik Chelsea Anthony Rudiger Chelsea sekarang ini sedang berharap hadap cemas Pasalnya Kontrak Rudiger tersisa kurang dari satu musim saja Chelsea sudah mencoba untuk memperpanjang masa kerja back Jerman itu Akan tetapi Negosiasi berlangsung dengan alon Hasil ini tak lepas dari nominal gaji Tawaran Chelsea dianggap masih kurang menggiurkan oleh Rudiger Jika situasi ini terus berlanjut Maka Anton Rudiger Bakal bisa pergi secara gratis dari Chelsea musim depan Kepelayan pun sudah bisa mendekatinya pada bulan Januari 2022 nanti Beberapa klub sebelumnya dikabarkan sudah menunggu Rudiger Di antaranya ada Real Madrid dan juga PSG Kini Juventus juga ikut terjun dalam pengguran Rudiger Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato Namun selain itu Laporan tersebut juga menyebutkan Bahwa Bayern München ikut mengejar Rudiger Mereka mencari pemain untuk menggantikan Niklas Sule Yang kontraknya berakhir tahun depan juga Kas Juventus dan Bayern München Untuk merekut Anton Rudiger tampaknya cukup terbuka Sebab ada kabar Chelsea berniat untuk merekutnya Leobruss akan menjual Rudiger pada Januari 2022 nanti Dengan catatan Jika negosiasi masih tak menemui titik temu Kini terpuruk di zona degradasi Bisakah Juventus Rai Skudeto musim ini? Baik sebab bisa Juventus Danilo berbicara soal peluang timnya Merangkah kepepan atas kasemen Dan meraih Skudeto seri A musim 2021-2022 ini Senin, 20 September 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat tadi Juventus hanya mampu bermain imbang seru satu Kalah menjamu A7 di alian stadion Gol Alvaro Morata berhasil disamakan oleh Ante Rebic Hasil ini membuat Juventus sama sekali Belum meraih kemenangan di seri A musim ini Yang sudah berjalan 4 Jurnata Bianconeri kini terpuruk pada posisi ke-18 Alias di zona degradasi Penegasan Danilo saat ini Juventus tertinggal 8 angka dan 2 timnya memucahki klasemen Inter dan juga AC Milan Meski demikian Danilo tetap yakin timnya bisa naik ke pepan atas Kami harus fokus hanya pada pekerjaan kami sendiri Dan kemajuan kami Bukan apa yang tim lain lakukan Ujar Danilo Dalam memancara dengan Das Jika kami bisa bermain di level kami Kami pasti bisa naik ke atas klasemen Tambah back asal Brazil tersebut Tengah pekan ini Juventus bakal bertandang ke markas tim promosi Spezia Bianconeri pun diprediksi akan meraih kemenangan perdana mereka di Liga musim ini Akhir pekan mendatang Juventus akan kembali bermain di kandang sendiri Dengan menjamu tim kuda hitam Sampdoria Sebelum kemudian menerima kunjungan Chelsea di pentas Liga Champion Memasuki bulan Oktober Juventus ditunggu 3 laga berat beruntun di Serie A Yakni derby melawan Torino Menjamu A.S. Roma Dan menghadapi Inter Milan Terima kasih telah menonton!